Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara baru ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Info sekitar menyelam pilpres Disadur dari media online muslimtrend.com Dengan judul Bangun perekonomian desa Ratusan masyarakat Kaltim percayakan Ganjar Pranowo Jadi presiden 2024 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipercaya sebagai pemimpin yang dapat Membangun perekonomian desa di seluruh Indonesia Hal ini membuat ratusan masyarakat Kalimantan Timur Mengatasnamakan desa untuk Ganjar atau Desganjar Kaltim mendukung Ganjar Pranowo Maju pada Pilpres tahun 2024 Beliau, Ganjar Pranowo adalah sosok yang merakyat Peduli terhadap keadaan ekonomi masyarakat Apalagi beliau latar belakangnya orang desa Tentu harapan kami sebagai masyarakat desa Ketika beliau terpilih sebagai presiden Bisa merasakan situasi desa dan mewujudkan keinginan masyarakat desa Ucap Ketua Desganjar Kaltim Mus Mulyadi di Taman Budaya Desa Embalut Kecamatan Tenggarong seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kautim Minggu 29 Mei 2022 Mus Mulyadi Optimis Ganjar dapat membangun seluruh desa Dengan sejumlah langkah konkret Seperti yang dilakukan di Jawa Tengah selama dua periode Tentunya hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada Baik melalui APBN, APBD, CSR, komunitas maupun filantropi Kami punya harapan juga bahwa pembangunan ekonomi desa Itu betul-betul diberi kesempatan kepada masyarakat desa Untuk mengelola sumber daya desa itu sendiri Kita butuh pemimpin yang bisa mengubah stigma desa Sebagai pemerintahan terbawah Menjadi desa adalah pemerintahan paling terdepan Ucap Mus Mulyadi Nah sosok itu yang kami lihat ada di dalam diri Pak Ganjar Desa harus diperhatikan, diberdayakan Dan menjadi perhatian semua stakeholder Bahwa desa untuk RI, imbuhnya Mus Mulyadi memiliki komitmen untuk terus mendukung dan menyesosialisikan gubernur Jawa Tengah itu kepada masyarakat sekal tim Hingga saat ini lanjut Mus Mulyadi Sudah ada berbagai elemen masyarakat dari tujuh kabupaten yang tergabung ke dalam Des Ganjar Kaltim Kebetulan Des Ganjar Kaltim ini dari Kabupaten Berau, Pasir, Kuta Timur, Bahulu, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, dan lainnya Harapannya kita Des Ganjar ada di hati masyarakat Tutup Mus Mulyadi Senada Ketua Dewan Pengawas Des Ganjar Wargi hati mengapresiasi ramahnya anime masyarakat Kaltim yang sangat mencintai Ganjar Pranowo Dia berharap cita-cita masyarakat untuk menjadikan Ganjar Presiden di 2024 dapat terwujud Di Kaltim ini lebih seru daripada yang kita harapkan Kita yakin Kaltim untuk Mas Ganjar menan mutlak Mudah-mudahan lancar semua demi tujuan kita satu Indonesia Sejahtera Tutup Tutur Wargiati Di lokasi yang sama salah satu masyarakat desa Manunggal Jaya Kutai Kartanegara Ayub Iksan 53 tahun bilang Ganjar adalah sosok pemimpin bersih dari korupsi Tanpa cacat dan merakyat Selain menjabat sebagai orang nomor satu di Jawa Tengah Ganjar juga peduli terhadap desa-desa di seluruh Indonesia Melalui persatuan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia Atau Pap Desi Lebih-lebih dia Ganjar suka ke daerah-daerah berusukan Sehingga hal itu jadi pegangan kita Pak Ganjar Ini cocok menggantikan Pak Jokowi Hanya beliau yang pantas dari segi kepemimpinan Agamis dan lainnya Tutup Ayu Sumber berita artikel asli pojok 1 Demikian sederaku info politik Bagaimana pendapat sahabatku Khususnya subscriber MPS Silahkan berikan pendapatnya Tetap semangat Merdeka NKRI Harga Mati